Intro Halo apa kabar saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Hogan Komering Ilir Eksekusi 2 Terpidana Kasus Korupsi Pengadaan Beni Siap Tanam Tahun 2019 Mengantisipasi terjadinya kecelakaan dinas perhubungan Kabupaten Hogan Komering Ulu Melakukan razia rem cek atau razia kendaraan yang menyalahi aturan Kerubuk pasir sajian pelengkap makanan khas Kabupaten Hogan Ilir Kita awali informasi hari ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Hogan Komering Ilir Melakukan eksekusi terhadap 2 Terpidana Kasus Korupsi Pengadaan Beni Siap Tanam Tahun 2019 Di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Hogan Komering Ilir Atas perbuatan keduanya diduga negara dirugikan lebih dari Rp317 juta Tabroni Perdana selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Hogan Komering Ilir Dan Roni Chandra selaku pihak swasta Direktur dari Sivi Chandra Kusuma Menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Negeri Hogan Komering Ilir Keduanya terlibat kasus korupsi pengadaan Beni Siap Tanam Tahun 2019 Di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Hogan Komering Ilir Diduga perbuatan keduanya telah merugikan negara lebih dari Rp317 juta Dilakukan eksekusi terhadap keduanya merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung Yang membatalkan putusan bebas pengadilan Tipikor Palembang Dalam putusannya, MA menjetuhkan keduanya hukuman 1 tahun 3 bulan penjara karena terbukti bersalah Selain itu, Terdakwa Tabrani dikenakan tambahan denda 50 juta subsidir 3 bulan penjara Sedangkan Terdakwa Roni Chandra harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp317 juta dan telah dikembalikan 13 September 2022 mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut Dan pada tanggal 9 Mei 2023 kita sudah menerima putusan dari Mahkamah Agung Dan hari ini kita laksanakan eksekusinya Dan beliau berdua akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan Kemudian dendaya 50 juta rupiah Cusinya 3 bulan kurunan Selanjutnya, kedua terpidana menjalani sisa masa tahanannya di Lapas Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sebab sebelumnya keduanya juga sempat ditahan hingga dinyatakan bebas oleh pengadilan Negeri Tipikor Palembang Dan diteruskan dengan kasasi Deddy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir Diduga akibat pipa gas rumah tangga bocor Kepulauan asap api muncul dari bawah rumah panggung di kawasan seberang Ulusa atau Palembang Warga pun panik karena terdengar suara ledakan sebelum terjadi kebakaran Tak ada korban jiwa dan api juga tidak menyambar ke rumah-rumah warga lainnya Kini polisi masih menyelediki penyebab kasus ini Kepulauan asap pekat tiba-tiba mencuat dari kolong rumah panggung Warga di Jalan Kei Haji Wahid Hashim Seberang Ulusa atau Palembang Sabtu siang Asap dibicu api yang bersumber dari sebuah saluran pipa gas rumah tangga Kemudian api menyambar tumpukan kayu hingga terus membesar Guna memadamkannya, petugas damkar harus mengisir kolong rumah panggung Warga hingga pemilik rumah pun panik mengetahui ada pipa gas yang terbakar Ditambah sebelumnya terdengar ledakan yang cukup keras Dengan suara ledakan, kami keluar ternyata ada api di saluran gas alam itu Sudah api dimatikan, kami merasa aman Tidak taunya di bawah rumah itu sudah terbakar sebagian kayu bawah rumah Jadi semua tahu kalau itu apinya sudah hidup, baru rapor ke damkar Si jago merah baru dapat dijilalkan setengah jam kemudian Pada korban jiwa dan api juga tidak menyambar ke rumah-rumah warga lainnya Meski diduga kebaikan disebabkan pipa gas yang bocor Polisi masih menyelidikinya Dedy Ruansyah dan Januar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang Karena emosi tak terima di Tugur saat mencuri mangga Sejumlah pemuda merusak rumah milik warga di kawasan seberang Ulusatu, Palembang Warga berharap polisi segera menangkap para pelaku yang sering membuat keonaran dan meresahkan warga sekitar Para pelaku hingga kini masih dalam pengejaran polisi Sejumlah pemuda bersenjata tajam melakukan pengerusakan rumah milik warga di kawasan Lorong Hijrah Seberang Ulusatu, Palembang pada Jumat siang Salah satu pemilik rumah di lokasi kejadian langsung menutup pintu Sehingga aksi brutal para pelaku tidak meluas Bahkan sejumlah mamak pun ikut mengusir para pelaku dari kampung mereka Kejadian ini bermula saat pemuda setempat bernama Hamka Menegur salah satu pelaku yang telah mencuri buah mangga milik warga Rupaya teguran tersebut membuat pelaku tersinggung Sehingga mengajak teman-temannya mendatangi korban Korban lalu dikroyok hingga menderita luka-luka di wajah dan tangannya Sementara rumah yang dirusak bukanlah rumah korban Melainkan rumah tetangga korban Mereka tuh ngambil mangga, mangga depan rumah Pak Sundaim ini Ditegor oleh korban ya, oleh si Hamka Ditegor, ngapain kamu ngambil mangga Sudah, pokoknya cek-cek-cek lah Mungkin dendam hari ini tadi, sudah seminggu yang lalu Pas hari ini tadi, yolah ketemu Hamkanya di darah Ya mungkin cek-cek-cek lagi lagi, boge-boge-boge-boge-kan cek itulah Kejaran dulu ya? Di kejar-kejaran Ada korbannya yuk? Si Hamka itulah Luka apa? Katanya luka di pipis mata, di pipinya sini Sama di tangannya Kena keroyok ya? Ya, kena keroyok um tiga Prosesnya kita terlihat LPRU di sini Untuk sementara kita periksa dari korban Nanti dari tim investasi, SW1 Kita telah pergara Kemudian setelah kita cek PKP Kita panggil nanti berikut saksi-saksi nanti proses Warga benara polisi segera menangkap para pelaku yang sering membuat keonaran dan meresahkan warga sekitar. Sementara para pelaku yang identitasnya telah dikantongi masih dalam pengejaran tim reskrim polsek seberang Ulus atau Palembang. Deddy Ruan Syah melaporkan dari Kota Palembang. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan dinas perhubungan Kabupaten Nogan Komedengulu melakukan kegiatan rem cek atau rezia cek visi kendaraan di Terminal Batu Kuning, Kota Batu Raja, Kabupaten Nogan Komedengulu. Dalam rezia kali ini masih banyak ditemukan kendaraan yang menyalahi aturan, seperti izin trayek yang tidak sesuai. Kendaraan yang menyalahi aturan mendapat teguran keras dari petugas. Razia ram cek dilakukan pada kendaraan di Terminal Batu Kuning, Batu Raja, Kabupaten Nogan Komedengulu. Kegiatan ini untuk menekan angka kecelakaan petugas dinas perhubungan Nogan Komedengulu. Satu persatu kondisi fisik kendaraan mulai dari rem, lampu, hingga wiper atau kipas hujan diperiksa petugas dengan teliti. Selain memeriksa kondisi kendaraan, petugas juga mengecek kelengkapan surat dan dokumen kendaraan. Dalam razia ini masih banyak ditemukan kendaraan yang menyalahi aturan seperti izin trayek yang tidak sesuai. Kendaraan yang melakukan pelanggaran mendapatkan teguran keras dari petugas dan diminta kembali ke wilayah asalnya. Jika terulang, petugas akan mengadakan kendaraan yang melanggar tersebut. Untuk pelaksanaan ram cek, ada 31 kendaraan yang kita tegur. Pelanggaran kebanyakan dari penyimpangan trayek. Yang tadinya trayeknya di lintasan Pulau Jawa, dia masuk ke Pulau Sumatera. Ram cek merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko kecelakaan dalam transportasi publik. Dengan memastikan bahwa kendaraan yang dipergunakan memenuhi standar keselamatan di jalan raya. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Kumeringulu.